Intro Doanya itu gini, seandainya ditulis di kertas Nah doanya itu gini Ya Allah Besarkanlah sabarku Luaskanlah ikhlasku Itu saja Tulus Belum tentu ikhlas Tapi orang yang ikhlas Sudah pasti Tulus Benar Intro 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 Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Aduh Cantik sekali Seger sekali Pagi ini Apa kabar Mbak Nini Alhamdulillah Baik-baik Kesibukannya apa Mbak Nini Sekarang Gak ada kesibukan Ada di rumah to Oh ada di rumah to Oke kita ngobrol santai ya Mbak Nini Jangan deg-degan dong Jangan nervous Ini santai doang Oke Mbak Nini Biasa Ngetele 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 Biasa Oke deh aku tanya kelebihan yang Mbak Nini ngerasain pada diri Mbak Nini apa sih Aku punya kelebihan ini loh Gak pada Tak bisa jawab Oke aku pengen tanya kapan Mbak Nini menangis Kemarin Dan manis Kenapa itu Ya biasa lah Mas Biasa Kau Mbak Nita Kau Mbak Nita Aku pengen tau Mbak Nini dulu deh Mbak Nini tipikal orangnya Lebih memilih dicintai apa mencintai sih Mbak Kalau saya ya Lebih memilih Dicintai Kenapa itu alasannya Alasannya itu Kalau mencintai Ya Kumpah Ibaratnya Saya mencintai Samean Iya makasih Terus sama samean itu Kayak diabaikan Nah otomatis kan saya sakit hati Gitu loh Karena Mencintai samean Tapi samean Tidak mencintai saya Bertepuk sebelah tangan gitu ya Nah Gitu Nah Kalau dicintai Itu kalau dicintai kan Ibaratnya Samean Mencintai saya Nah otomatis kan lama-kelamaan Saya itu bisa membuka hati Tapi lihat dulu karakternya samean Kalau saya kan kayak gitu Jadi Mbak Neneng lebih memilih Dicintai dong Daripada mencintai Iya Oke Mbak Neneng Tipe orangnya yang Overprotective gak sih Sama pasangan Posesif gak sama pasangan Gak Gak ya Gak jemburuan berarti ya Biasa Udah tenang aja Kemana pun dia pergi Pulangnya pasti ke aku gitu ya Iya Asik Untuk overthinking sendiri Mbak Pernah gak sih Berpikiran yang aneh-aneh Kepada pasangan Atau Berpikiran aneh-aneh Kepada teman-teman Nongkrongnya Mbak Nining Cuma intinya saya gini loh mas Kalau saya berubah di Kalau memang dia punya janji Harus ditepati Dalam hal apapun ya Iya Dalam hal apapun Gitu Biar saya gak kecewa gitu loh Nah nanti Kalau memang Dianya gak tepat waktu Alasannya itu Gimana Gitu loh Kan mesti ada Intinya kayak Macet Pamannya ada di perjalanan Maaf saya telat Karena macet Kan gitu Kalau memang diperjalanan Harus ada alasannya Gitu loh Hal apa yang Hal apa yang Suami lakukan Ke Mbak Nining Atau pasangan Mbak Nining Yang dilakukan pasangan Mbak Nining Ke Mbak Niningnya Yang bikin Mbak Nining tuh Ingat sampai sekarang Tidak itu bahagia Tidak itu pecewa Tidak itu sedih Kalau pasangan sih Itu Suami ya Boleh Bukan mantan Pokok hal-hal yang membuat Pokok hal-hal yang membuat Mbak Nining Ya bangga sih punya dia Gitu Tidak Kan gini loh mas Tidak Saya kan udah punya suami Ini cerita dulu loh ya Cerita dulu Sebelum saya punya suami Kan punya mantan Nah Yang saya tadi Bicarakan Lebih Memilih Mana dicintai Daripada Mencintai Kan saya Lebih Memilih Dicintai Dicintai Ya kan Itu cerita dulu itu Sebelum saya punya suami Terus kalau sudah punya suami Beda dong Lebih memilih Mencintai malah gitu Tidak Tetap Tetap dicintai ya Tetap dicintai Jadi sekarang Hal apa yang bikin Mbak Nining itu Bahagia banget punya dia Bangga banget punya dia Punya suami Apa yang pernah suami lakuin Ke Mbak Nining Pas Mbak Nining tuh Merasa bangga banget Punya dia Saya Iya Tatu Satu Dia bertanggung jawab Dua Apa ya intinya Kalau orang Jawa Bilang itu Ngomong Ngomong Apa itu ngomong Ngomong Telaten gitu ya Sama keluarga ya Kasih sayangi Penuh Meno lo Isintini Ketiga itu Kita sama-sama jujur Terbuka ya Sama-sama terbuka ya Terbuka Iya Sama-sama jujur Kalau cemburu Ya wajar lah Ada cemburu Cuman tidak terlalu Gitu loh Emang cemburu Nying pada saat dia Ngelakuin hal apa sih Mbak Apa telepon-teleponan Di belakangnya Mbak Nining gitu Enggak ya Enggak Kalau itu enggak Enggak dipermasalahkan Soalnya kan Saya juga Seperti itu Seperti itu Gimana Telepon-teleponan Di belakang dia gitu Iya Tapi mungkin Mbak Nining kan Nelfonnya Untuk customer Online shopnya Mbak Nining Atau gimana Bisa jadi kan Nah begitu Terus hal apa yang membuat Mbak Nining cemburu Sama dia Kalau cemburu sih Gak terlalu cemburu sih Mas Tapi kan ada rasa cemburu Meskipun Siti-iti Kalau dari Cemburu Sosial sih Kayaknya Iya deh Kalau cemburu Gak yakin gitu guys Enggak saya Kayaknya Gak ada yang cemburu Maksudnya Saya cemburu ke orang itu Kayaknya enggak Enggak Gak Halnya apa Kita kan sampai Terbuka gitu loh Mbak Nining Yang belum tercapai Tujuannya Mbak Nining Untuk keluarga Keinginan saya itu Satu yang belum tercapai Apa itu Kepingin Berangkatkan haji orang tua Itu saja Semoga Semuanya Sesuai rencana ya Mbak Nining ya Dengan Berkahnya rezeki yang Mbak Nining Sama keluarga Kumpulin Semoga insyaallah ya Mbak ya Amin Soalnya apa mas Kedua mertua saya kan Sudah tidak ada Terus bapak saya kan Sudah tidak ada Kan sekarang tinggal ibu Gitu Yang burung saya Capai Keinginan saya itu Terus jadi Pengen nangis ini Ceritain Yang mudah-mudahan Dengan Kerja kerasnya Mbak Nining Sama keluarga Semoga rezekinya juga Tambah berkah Bisa memberangkatkan Ibu juga Ketanah suci Amin ya Ya Allah Boleh sekali loh Mbak Nining Aku disini Selalu doainya terbaik juga Buat Mbak Nining dan keluarga ya Kalau Mbak Nining Dikasih kesempatan Menulis surat Untuk diri sendiri Apa yang Mbak Nining Ingin sampaikan Sama diri sendiri Yang ingin saya Sampaikan Sama diri sendiri Itu Baiknya itu Doa deh mas Doa Untuk diri itu Nanti ini doanya Terlalu panjang Terlalu panjang Cuma gini Iya Doanya itu gini Seandainya ditulis di kertas Nah doanya Ya Allah Besarkanlah Sabarku Luaskanlah Ikhlasku Itu saja Amin Amin Ya Allah Mudah-mudahan terijabah ya Mbak Apapun tujuannya Mbak Nining Selagi itu tujuannya positif Dan membuat Bahagia keluarga Mudah-mudahan Selalu dan cepat terijabah Sama Tuhan Mbak Ya amin ya Insya Allah Amin ya Oke Mudah-mudahan Buat teman Amin Amin Ya Semoga Mbak ya Semoga kita selalu sehat Walafia itu sehat yang pertama Mbak Kalau kita agak sehat Gimana mau kerja Mau cari rejeki gitu ya Ya sehat walafia itu kan Berarti sehat lahir batin Cuma sehat lahirnya tau Walafia itu kan batinnya Batinnya itu yang perlu di Lebih Apa ya Lebih dijaga lah inti ini Benar-benar Gimana? Kesibukannya apa? Ibu rumah tangga Oh ibu rumah tangga sih yang baik ya Oke Ibu rumah tangga idaman Jadi buat teman-teman Kalau cari yang Seorang istri yang soleha Carilah setriba Nining asik Masya Allah Ya mudah-mudahan Apa yang saya kerjakan itu Ikhlas Mas Iya amin Semoga Emang kalau orang-orang sabar itu banyak ya Mbak Tapi orang sabar yang disertai ikhlas itu Yang susah sekali Mbak Kan ada katanya pepatah itu kan gini Mas Apa? Tulus Belum tentu ikhlas Tapi orang yang ikhlas Sudah pasti Tulus Kan gitu Benar Aku juga pernah baca sih Seperti itu Iya kan Oke untuk 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 lagu favoritnya Mbak Nining Suka gender yang gimana Mbak? Islamik-islamik gitu Oh religia Ya seperti religia Oke Oke deh Thank you Mbak Nining ya Sudah berbagi 5 hari Semoga sehat selalu disana Sama keluarga Dan semoga tujuannya Mbak Nining Segera tercapai Amin ya Amin ya Allah Oke sehat-sehat selalu Dan salam buat keluarga Mbak Nining Dadah Assalamualaikum Jangan lupa sholat ya Mbak Nining Oh iya Basti Sip Tapi suka Bollywoodnya Samaian Hahaha Oh my darling I love you Oh my darling I love you Oh my darling I love you Dimana? Seru kan ngobrolnya? Buat temen-temen yang pengen ngobrol santai bersama Rizky Nomor WhatsApp sudah ada di kolom deskripsi ya Aku tunggu B staying on the bol Aku tunggu Thiages Altyazapa Bet that we have And jump See you Welcome See you Dead ju A childhood